Halo semua, kembali lagi di channel kreasi MoMA, masak asik dan simple Di kesempatan kali ini, MoMA akan memasak bubur candir labu kuning Yang rasanya manis, gurih dan legit Selain cocok disantap bersama keluarga, resep ini juga bisa dipakai sebagai ide jualan yang lumayan menguntungkan Mari kita lanjut ke bahan-bahannya Aku pakai 250 gram labu kuning Labunya sudah aku kupas dan sudah aku cuci bersih Kemudian labunya kita potong-potong Ini aku sengaja potong seperti ini Tujuannya agar nanti cepat empuk ketika kita kukus Ini kita lakukan sampai labunya habis Ini labu yang sudah kita potong-potong dan sudah siap untuk kita kukus Lanjut siapkan kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan Kemudian kita kukus labunya Pastikan kukusannya sudah benar-benar panas dan siap untuk mengukus Di sini aku kukus selama 10 menit saja Setelah 10 menit kita cek apakah sudah empuk Jika sudah empuk, tandanya sudah matang dan siap kita angkat Dan ternyata di sini labunya sudah matang Kita pindahkan dulu ke dalam wadah Setelah itu kita tuang ke dalam wadah Dalam keadaan labu masih panas Kita bisa haluskan Dengan seperti ini Kita tekan-tekan seperti ini sampai labunya lembut Usahakan labunya masih dalam keadaan panas saat kita mau menghaluskannya Tujuannya adalah untuk mempermudah proses penghalusannya Kalau sudah halus seperti ini bisa kita tambahkan dengan gula pasir Aku pakai 3 sendok makan gula pasir Bagi yang suka manis bisa ditambahkan gula pasirnya ya Kita campur dan kita aduk sampai merata Kemudian kita bisa tambahkan tepung kanji Aku pakai 500 gram tepung kanji Untuk 250 gram labu kuning Kita masukkan tepung kanjinya sedikit demi sedikit Kita aduk terus sampai merata dan benar-benar tercampur Takaran tepung kanjinya bisa berbeda-beda ya teman-teman Tergantung kadar air pada labu yang telah kita kukus tadi Jika dirasa masih terlalu lembek bisa ditambahkan tepungnya Sampai adonan bisa dibentuk Jika adonan sudah seperti ini berarti sudah pas Tidak terlalu lembek Tidak juga terlalu keras Dan selanjutnya kita bentuk bulat-bulat Kita bulat-bulatkan adonan sampai adonan habis Dan ini semua adonan yang sudah selesai kita bulat-bulatkan Kita tinggalkan bulat-bulatannya sebentar Lanjut kita siapkan panci dulu Kemudian kita tuang air Ini aku pakai 1 liter air Kemudian kita tambahkan juga Sekitar 200 gram gula merah Jika mau lebih manis dan warnanya lebih cantik bisa ditambahkan Kalau aku pakainya 200 gram aja Jangan lupa tambahkan juga daun pandan supaya lebih wangi Dan sedikit garam Jangan terlalu banyak garamnya ya nanti keasinan Tunggu air sampai mendidih Kita ambil bulat-bulatan tadi Kita masukkan satu persatu Supaya tidak saling menempel dan saling lengket ya Kita lakukan sampai adonan habis Setelah adonan bulat-bulatan tadi masuk semua Sambil sesekali kita aduk Agar tidak melengket Kita aduk sesekali sambil menunggu air mendidih Dan kita tunggu sampai bola-bolanya ini mengapung Kalau bola-bolanya ini sudah mengapung Tandanya sudah mau matang Dan ini bola-bola labunya sudah mulai mengapung Tandanya sudah hampir matang Kita tunggu sejenak Sampai benar-benar matang Kemudian kita siapkan Sekitar 4-5 sendok makan tepung kanji Kita larutkan ke dalam air Sekitar 300 ml Kita aduk-aduk sampai menjadi larutan Kita jampur sampai larut Dan pastikan tidak ada endapan Kemudian kita masukkan larutan kanjinya Langsung kita aduk dan kita campur Ini fungsinya adalah untuk pengental Kita aduk terus sampai mengental Dan untuk tingkat kekentalan Dan disesuaikan saja dengan selera Jika ingin lebih kental bisa ditambahkan takaran kanjinya Kalau aku suka yang sedang saja Tidak terlalu encer tidak juga terlalu kental Dan sekarang kita membuat kuah santannya Siapkan 200 ml santan kental Dan juga 1 lembar daun pandan Kemudian kita aduk Agar santannya tidak pecah Teman-teman bisa memakai santan asli dari kelapa parut Ataupun pakai santan instan Kita tunggu sampai mendidih sambil diaduk-aduk Oh iya jangan lupa tambahkan juga sejumput garam Dan tambahkan setengah sendok makan tepung kanji Yang sudah dilarutkan menggunakan air biasa Maaf ya waktu aku menambahkan tidak terekam kamera Dan ini buburnya sudah matang Dan siap kita sajikan Kemudian kita sajikan ke dalam mengkuk Dan ini warnanya sudah cantik sekali Perpaduan dari gula merah dan warna kuning dari labu Jangan lupa tambahkan santan Agar lebih gurih dan lebih nikmat Bubur ini bisa dimakan dalam kondisi masih hangat Kondisi biasa ataupun bisa ditambahkan dengan es batu Selamat mencoba dan semoga berhasil Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, and share Dan sampai jumpa di resep berikutnya Jangan lupa subscribe, like, and share